Pemirsa dalam beberapa bulan terakhir kejahatan-kejahatan dengan cara sadis terjadi di tanah air. Berbagai motif dan latar belakang mendorong para pelaku untuk menghabisi para korbannya dengan cara yang keji. Apa sebenarnya penyebabnya? Untuk membahas terkait dengan hal ini, melalui televideo kita tersambung dengan Reza Indragiri, pakar psikologi forensik. Selamat siang Mas Reza. Selamat siang Mas. Ya, Mas Reza tadi kita sempat melihat sedikit cuplikan retetan kejadian atau peristiwa kriminal yang terjadi beberapa bulan terakhir. Kalau kita lihat dari pola kejahatan yang dilakukan, bahkan lebih sadis. Ada yang dicor, ada yang kemudian melakukan upaya penculikan terhadap anak korban juga dengan cara-cara yang saat ini lebih brutal, lebih nekat. Kenapa ini? Masyarakat kok nampaknya lebih berani dan lebih nekat di jaman sekarang, Mas Reza? Sayangnya terhadap masalah yang sangat pelik semacam ini tidak ada penjelasan tunggal. Selalu ada faktor majemuk yang melatar belakangi mengapa masing-masing jenis kejahatan itu bisa muncul dan meruyak seperti sekarang. Namun secara umum perkiraan saya adalah kenapa kemudian masyarakat hari ini relatif mudah sekali untuk menempuh cara-cara jahat untuk menyelesaikan persoalan hidup mereka adalah karena masyarakat tidak merasa adanya deterrence factor atau faktor penangkal, faktor gentar yang membuat kita semua berpikir dua, tiga kali lagi sebelum memutuskan untuk melakukan tindakan-tindakan onar yang menyakiti orang lain. Nah kalau kita sepakat dengan anggapan tersebut bahwa kita ini miskin akan deterrence factor, miskin akan faktor gentar, maka sah sudah. Kunci dasar bagi persoalan ini terletak pada interaksi antara masyarakat dengan otoritas penegakan hukum. Baik, miskin akan faktor gentar. Ini kalimat yang menarik. Terkait dengan miskin akan faktor gentar ini, bahkan kalau kita kaitkan, kita relatekan dengan para pelaku, pelaku itu benar-benar tidak gentar untuk melakukan aksinya sendiri. Bahkan mengajak orang-orang lain. Seperti misalnya kasus di Bos Ayam Goreng, ada dua pelakunya. Bowon CS juga lebih dari satu orang, korbannya sampai sembilan orang. Nah ini apa yang Mas Reza lihat? Kenapa sampai ada pembagian peran dalam jumlah pelaku yang juga lebih dari satu orang? Apa sebenarnya yang diinginkan oleh para pelaku ini? Para pelaku ini saya bayangkan sebagai orang yang punya kalkulasi kejahatan yang matang. Dan dalam kalkulasi kejahatan tersebut, mereka memperkirakan bahwa probabilitas atau peluang bagi mereka untuk berhasil dalam melancarkan rencana jahat itu sangat tinggi. Kenapa kemudian mereka punya kalkulasi bahwa keberhasilannya akan sangat tinggi? Adalah karena barangkali mereka melihat, sebagaimana saya katakan tadi, tidak adanya faktor gentar. Faktor gentar hanya muncul ketika kita merasakan bahwa hukum itu hadir secara cepat dan ajak. Memang mudah bagi saya untuk mengatakan hal itu, tetapi hitung-hitungan di atas kertas, kalau kita ingin menekan kasus-kasus kejahatan. Dengan kata lain, kalau kita ingin mengaktifkan faktor gentar, maka sah sudah. Kerja-kerja penegakan hukum harus memenuhi dua indikator itu. Harus cepat dan juga harus ajak. Saya paham, ini kompleksitasnya luar biasa. Itu sebab tadi saya katakan, kalau semata-mata mengandalkan otoritas penegakan hukum, rasanya mustahil kita bisa menciptakan Indonesia yang lebih aman. Alhasil, satu-satunya jalan bagi kita untuk menciptakan Indonesia yang lebih tentram adalah bagaimana menghangatkan kembali. Baik, Mas Reza masih tersambung bersama kami? Baik, kami mohon maaf pemirsa atas kendala komunikasi yang kami alami dengan psikolog forensik Reza Indra Giri. Kami coba hubungi kembali Mas Reza, sudah tersambung? Ya, sorry, tadi terputus Mas. Ya. Saya katakan bahwa kita cuma punya jalan satu, yaitu memastikan adanya sinergi atau kerjasama maksimal antara otoritas penegakan hukum dengan masyarakat di lima ruang penegakan hukum. Mulai dari preemptive, preventive, repressive atau penegakan hukum itu sendiri, rehabilitasi, dan reintegrasi. Nah, lima area penegakan hukum ini, sekali lagi mustahil hanya bisa dilakukan atau mengandalkan aparat penegakan hukum semata. Tapi harus ada kerja kolaboratif yang hangat, yang erat dengan masyarakat. Berarti ada kolaboratif juga dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat, misalnya keluarga, lembaga pendidikan untuk bisa memberikan edukasi dan juga kontrol di masyarakat. Nah, Mas Reza, yang juga membuat miris adalah para pelaku ini tidak hanya di kalangan usia dewasa, tapi ada juga yang kalangan di bawah umur nekat untuk melakukan aksi seperti ini. Bagaimana Anda, Mas Reza, melihat anak-anak di bawah umur sudah terlibat dalam kasus kejahatan pembunuhan? Sebetulnya kita tidak usah terlalu kaget kalau hari ini kita menyaksikan bahwa anak-anak yang masih belia ternyata relatif mudah sekali juga untuk melakukan perbuatan sebagaimana orang dewasa. Kenapa? Guru-guru yang berbicara tentang kekerasan, guru-guru tentang seksualitas ternyata bisa hadir secara salah lewat media sosial, misalnya. Di ruang-ruang macam itulah anak-anak kita mendapatkan pembelajaran keliru, sampai kemudian muncul sebuah simpulan yang barangkali mereka yakini bahwa melakukan pelanggaran hukum adalah persoalan biasa. Melakukan pelanggaran hukum adalah tinggi potensi keberhasilannya. Dan melanggar hukum, misalnya tidak akan mendatangkan resiko apapun bagi pelakunya. Kalau pemikiran-pemikiran semacam itu sudah sedemikian lekat di kepala anak-anak kita, di kepala para remaja kita, maka jangan kaget kalau saya bayangkan bahwa usia pelaku kejahatan dari waktu ke waktu akan semakin mudah. Pertama kali mereka melakukan kejahatan barangkali dulunya adalah pada usia 20-an, tapi besok barangkali akan turun ke angka belasan, dan besok lagi bisa jadi akan turun di bawah angka 10 tahun. Usia pertama kali mereka melakukan kejahatan. Baik, artinya butuh kerjasama dan sinergi tadi yang sudah disinggung oleh Mas Reza. Kira-kira Mas Reza, apa peran mungkin dari masyarakat atau lingkungan terkecil, misalnya keluarga yang bisa benar-benar dilakukan, agar menjadi preventif untuk tidak melakukan aksi-aksi pembunuhan atau aksi kriminal seperti ini terjadi lagi di Indonesia? Tadi saya katakan ada lima area penegak hukum, ada lima area penciptaan keteraturan yang harus kita kelola bersama, yaitu preemptif, preventif, represif, rehabilitasi, dan reintegrasi. Saya yakin betul akan kekuatan keluarga, akan kekuatan sekolah untuk mengunculkan resiliensi di kalangan masyarakat semua. Tetapi saya sungguh-sungguh ingin mengharapkan betul adanya otoritas penegakan hukum yang lebih bisa diandalkan lagi. Kenapa? Karena saya berpandangan bahwa ketika kita bicara situasi corut-marut seperti sekarang, otoritas penegak hukumlah, terutama kepolisianlah yang berperan sebagai agen perubahan sosial. Masyarakat boleh jadi porak-poranda, tata nilai boleh jadi hancur dan binasa, tetapi selama otoritas penegakan hukum, terutama sekali kepolisian mampu memerankan fungsinya sebagai agen perubahan sosial, maka saya yakin bahwa harapan tetap terang di ufuk sana. Baik, otoritas penegakan hukum yang andal menjadi kunci agar aksi kriminalitas ini bisa dikurangi dan dihilangkan dari Indonesia. Terima kasih. Mas Reza Indragiri, psikolog forensik, telah bergabung bersama kami di Newsline. Selamat kembali beraktivitas.